Setelah mendekam di penjara karena kasus pencemaran nama baik pada 12 Juli 2019, Gali Kinanjar dan juga Pablo Benua akhirnya dinyatakan bebas bersyarat. Dikabarkan keduanya keluar dari rutan Cipinang terhitung sejak 30 Desember 2020. Gali dan juga Pablo keluar lebih cepat dari masa hukuman karena mendapat potongan masa hukuman asimilasi dan juga remisi pandemi COVID-19. Kabar bebasnya Gali dan Pablo tersebut disampaikan oleh Kabak Humas dan Protokol Dijenpas Kemenkumham, Rika Aprianti lewat siaran pers yang diterima pada Kamis 31 Desember 2020. Menurutnya, Gali dan Pablo sudah dinyatakan bebas dari hukuman di rutan Cipinang. Keduanya mulai menjalankan asimilasi di rumah berdasarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020. Tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Adapun upaya banding telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Secara administratif, Gali, Ginanjar dan juga Pablo Benua mendapatkan remisi. Terhitung sejak 29 Desember 2020 tentang pemberian remisi susulan kepada narapidana terkait dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Seperti diketahui, bersama Rai Utami, Gali dan juga Pablo menjalani hukuman penjara lantaran kasus ikan asin. Ketiganya ditetapkan tersangka atas laporan virus Arafik pada 1 Juli 2019. Laporan virus tercatat pada Senin 1 Juli 2019. Perkara ini merupakan buntut dari kasus video ikan asin yang ditayangkan oleh Pablo dan juga Rai Utami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!